Selamat tinggal dikaitan saudara yang bergabung bersama kita kedua professional diver Di sebelah kiri ada kakak Michael, di sebelah kanan ada kakak Aria Wow, kakak Aria dan kakak Michael langsung turun bersama sereli ini Untuk memberi makan seluruh biota yang ada di akwarium utama di AC Betul sekali, karena saat ini si pencerah sedang berada di Jurnisi Teater Dan disini si pencerah bisa melihat salah satu display kita berupa teater Yang mana disini si pencerah bisa melihat berbagai jenis biota Dari dari bulan kecil sedang hingga besar, dengan jinan maupun yang predator Si pencerah bisa melihat disini sudah bergabung di tengah kita semua Ada salah satu biota yang merupakan biota terbesar yang ada di akwarium utama kami Namanya adalah nersyak atabium untuk Kalau bisa dilihat disini kakak Michael sedang memberikan makan untuk nersyaknya Nah, yang mana ternyata si pencerah untuk akwarium utama kami ini Itu sedalam 5,5 meter Dan disini disini juga kakak Michael berubah raka biota Yang banyak ini punya kecopen puluhan ribu Dan bisa dilihat disini kakak David kita sudah membawa bakuan Yang memisikan pakan untuk ikan ikan kita Ada apa aja sih kak David untuk pakan-pakan ini berikan sama ikan-pakan di sini Nah, kalau tadi perempuan kakak Ariel membawa bakuan ditaruh di dalam botol kecil Karena perempuan utama ini berikan puluhan ribu biota Jadi kakak Michael dan juga perempuan kakak Ariel membawa langsung bakat besar bernakar putih Sepacara Dimana di dalam yang bertemu sudah ada potongan ikan selat Potongan ikan kebun serta potongan ikan tokong Ada juga cukupi-cukupi serta ada potongan ikan jalan Dimana nantinya perempuan akan dikhususkan untuk diberikan kepada biota ikan ikan saja Masa ikan jalan Dan si ikan jalan mengetahui bahwa setiap makanan ini sudah ditambahkan kita-kita yang juga sempaman Untuk pendapatan versi untuk seluruh biota kami di akwari yang utama Dan saat ini kita lihat kakak Ariel dan juga orang Michael masih terus memberi makan Kedua perempuan sering ini melakukan pemberian makan dengan methodal hand feeding Dimana perempuan kita langsung menyuami satu persatu biota-biota yang ada di akwari yang utama Kenapa yang harus disuami satu-satu didayakan? Karena ternyata perempuan kita ini harus memastikan bahwa setiap biota-biota yang ada di akwari yang utama kami ini Mendapatkan porsi makan yang cukup dan sesuai Jadi disini kakak Deva kita harus menghafal ikan ikan mana saja yang sudah diberikan makan nih Karena memang ternyata untuk pemberian makan ini kita lakukan secara langsung Agar menginap ikan ikan di sini jumlahnya sangat banyak Jadi kita turunkan langsung ke kakak Deva kita Nah mungkin kita kenalan dulu sama ikan ikan yang ada di sini Sebenarnya bisa lihat di sisi total lagu ya Bu Di sini kakak Deva kita sedang menyuami salah satu biota pari Lampaknya itu ada gundel stick Ada ikan pari ekor ke boni sebenarnya Sebenarnya bisa lihat mulut ikan pari ada di bawah ya Karena itu di sini kakak Deva kita harus memastikan bahwa makanan itu masuk ke dalam kulutnya nih Lalu di sini kalau Spacer perhatikan juga kemarin sudah menyuapi eagle ray Eagle ray ini sangat cantik ya Spacer Mocongnya ini seperti burung tangan seperti paru burung tangan Dan tubuhnya kalau Spacer perhatikan seperti sayang burung Wah keren ya Lalu kita juga punya ikan lainnya Spacer bisa lihat di tengah sini Namanya adalah Cleopage ya Dan ternyata lagu family ini adalah Mastot Garibensi Jadi ini adalah ikan hiu macan tutur Kenapa punya ikan lantau lagi nih kakak Isabel? Nah kalau tadi udah disebut itu sama anak itu ada ikan-ikan besar nih Kita juga memiliki ikan-ikan berukuran kecil hingga berukuran sagami Namanya sebelumnya kita lihat di teman-teman kita adalah keluarga dari kita Kita juga memiliki ikan kerabu yang tadi berbicara sebagai ikan hiu pari Karena bagian tubuh dari tengah ke belaknya kayak ikan hiu pada umumnya nih Normal aja nih Tapi kalau kita lihat ke depan di bagian kepalanya Ternyata ikan ini persis sekali seperti ikan pari nih Jadi kulutnya tetap berada di sisi bawah Jadi kalau kita bisa bilang ini adalah jenis shocker atau ikan hiu pari Berbicara berbicara dari ikan hiu dan juga ikan pari biasa bacaran Kita juga memiliki ikan kerabu yang tadi belum disebutkan kakak Ina Ikan kerabunya biasanya jadi di belakang nih Ada di belakang maka Michael nih Nampaknya di sebelah maka Ina juga ada di sana Jadi ini merupakan salah satu ikan besar nih Yang hidupnya di sekitaran koral atau batu karang Yaitu ikan kerabu atau grubar fish Dimana ikan kerabu yang kita miliki nih ternyata sudah lumayan besar nih Meskipun masih remaja Dimana ikan kerabu ini nantinya bisa memiliki panjang mencapai Lebih dari 2 meter dengan kompor mencapai beratusan kilogram Tidaknya ikan kerabu ini juga diisi cantik Karena ada berbagai macam ikan-ikan berukuran kecil Ikan berukuran ramah Sedangkan jarak hitam seperti zebra Adalah ikan golden traline Kita juga memiliki ikan bawu vitamin Yang lebih sering berenang di sisi atas akwarium Untuk ikan-ikan kecil yang ada di sini Ekornya unik dengan garis biru horizontal Adalah jenis ikan kaskira nih Kita juga memilih ikan kakak putih Atau biasa disebut dengan megrove jack Dan juga ada ikan-ikan lainnya nih Seperti jini atau jaya trangli Yang nantinya akan mengikuti ikan-ikan Seperti lewapak syak dan juga lewap syak yang lain Terima kasih